Dan tidak diragukan bahwasannya menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang agung Yang Nabi SAW bersabda Man salat wa tariq wa nil tamisuh fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariq wa nilal jannah Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Kerana menuntut ilmu adalah ibadah Sebagaimana solat adalah ibadah Sebagaimana haji adalah ibadah Berpuasa ibadah, sedekah ibadah Menuntut ilmu juga merupakan ibadah Bahkan sebagian ulama menyatakan Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan Dalam rangka menuntut ilmu Padahal banyak langkah yang dilangkahkan Dalam rangka untuk beribadah dan semuanya menuju surga Orang yang melangkahkan kakinya dari rumah Menuju masjid dalam rangka solat jamaah Sungguhnya dia melangkahkan kaki juga menuju surga Seorang terkala hajian Dia melangkahkan kaki berpindah dari satu masyair ke masyair yang lain Dari satu manasik ke manasik yang lain Dia juga melangkahkan kaki menuju surga Seorang yang berjalan menuju ke rumah orang-orang miskin dalam rangka untuk bersedekah Sungguhnya jalannya juga menuju surga Akan tetapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan hal tersebut Kata para ulama dikhususkan Penyebutan melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu Karena kata mereka Menuntut ilmu adalah jalan yang paling mudah menuju surga Kenapa? Dengan ilmu Maka akan terbukalah cakrawala tentang ibadah-ibadah yang benar untuk kita kerjakan Dengan ilmu maka seorang bisa beribadah dengan berkualitas Berbeda dengan orang yang tidak berilmu Dengan ilmu dia tahu perkara-perkara yang diharamkan Sehingga bisa dia jauhi Dengan ilmu dia tahu apa yang harus dia lakukan Tadkala di zaman fitnah dan macam-macam Karena jangan pernah kita sepelekan menuntut ilmu Ingatlah menuntut ilmu juga merupakan ibadah Oleh karenanya Seorang tadkala hadir dalam majlis ilmu Dia hendaknya menghadirkan bahwa dia sedang beribadah Dengan ibadah yang dicintai oleh Allah SWT Bukan kalau Rasulullah SAW bersabda Barang siap yang Allah kehendaki kebaikan baginya Allah akan buat dia fakih Faham tentang agama